Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 27 Yesus menghadap Pilatus Pagi-pagi keesokan harinya, para imam kepala dan pemimpin Yahudi membuat rencana membunuh Yesus. Kemudian mereka mengikatnya dan membawanya menghadap gubernur Pilatus. Judas bunuh diri Ketika Judas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus harus menjalani hukuman mati, maka ia menyesal. Ia mengembalikan 30 keping uang perak kepada imam-imam kepala dan pemimpin Yahudi. Ia berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Pemimpin Yahudi itu mengatakan, Apa hubungannya dengan kami? Itu adalah masalahmu. Maka Judas melemparkan uang perak itu ke dalam bait dan pergi menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, Hukum kita melarang memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan karena uang ini uang darah. Mereka memutuskan untuk membeli tanah yang disebut tanah tukang periuk dengan uang itu. Tanah itu akan dipakai untuk tanah pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai sekarang dikenal dengan nama tanah darah. Dengan demikian, yang dikatakan Nabi Yeremia terpenuhi. Mereka mengambil uang perak itu, itulah harga yang telah disetujui untuk membayar hidup seseorang di antara orang Israel. Mereka menggunakan uang itu membeli tanah tukang periuk, seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepadaku. Gubernur Pilatus memeriksa Yesus Waktu Yesus menghadap gubernur Pilatus, Pilatus bertanya kepadanya, Apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, itu benar. Ketika imam-imam kepala dan pemimpin orang Yahudi menyalahkannya atas semua hal itu, Ia diam saja. Pilatus berkata kepadanya, Apakah engkau tidak mendengar betapa banyaknya tuduhan mereka menentang engkau? Namun, dia tidak menjawabnya, biar satu tuduhan pun, sehingga Pilatus sangat heran. Pilatus gagal membebaskan Yesus. Setiap tahun pada hari Raya Pasca, gubernur membebaskan satu orang dari penjara. Orang banyak yang akan memilih orang yang akan dibebaskan. Pada waktu itu, ada seorang tahanan yang terkenal karena kejahatannya, namanya Barabas. Ketika orang banyak telah berkumpul, Pilatus bertanya kepada mereka, Aku akan membebaskan seorang tahanan untuk kamu. Siapakah yang kamu inginkan? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena mereka cemburu terhadap dia. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, Istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan lakukan sesuatu apapun terhadap orang benar itu. Tadi malam aku bermimpi tentang dia dan aku sangat terganggu. Imam-imam kepala dan pemimpin orang Yahudi terus menghasut orang banyak Untuk meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh. Jawab Pilatus, Padaku ada dua orang. Siapakah yang kamu pilih dari mereka yang akan kubebaskan? Jawab mereka, Barabas. Pilatus bertanya, Kalau begitu, apa yang akan ku lakukan dengan Yesus yang disebut Kristus yang dijanjikan itu? Mereka semua menjawab, Salibkan dia. Pilatus bertanya, Mengapa kamu meminta aku untuk membunuhnya? Kejahatan apa yang telah dilakukannya? Semua orang banyak menjawab, Salibkan dia. Pilatus melihat bahwa usahanya sia-sia, Dan orang banyak tampaknya mulai kacau. Pilatus mengambil air dan mencuci tangannya di depan mereka. Pilatus mengatakan, Aku tidak bertanggung jawab atas kematian orang yang tidak bersalah itu. Itu urusanmu. Seluruh rakyat itu menjawab, Kami dan anak-anak kami akan bertanggung jawab atas kematiannya. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas untuk mereka Dan menyuruh tentara memukul Yesus dengan cambuk. Setelah itu, Ia menyerahkannya supaya dia disalibkan. Tentara mengolok-olok Yesus Kemudian tentara Pilatus membawa Yesus ke istana. Semua tentara mengelilinginya. Mereka menanggalkan pakaian yang dipakainya, Dan mengenakan pakaian ungu kepadanya. Mereka membuat mahkota duri dan dipasang di kepalanya. Mereka memberikan tongkat ke tangan kanannya. Mereka berlutut di depannya dan mengolok-oloknya, Serta mengatakan, Hidup Raja Orang Yahudi. Kemudian mereka meludahinya dan mengambil tongkat itu, Serta memukulkannya ke kepala Yesus. Setelah mereka selesai mengolok-oloknya, Mereka melepas pakaiannya dan memakaikan kembali bajunya. Kemudian mereka membawanya untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Dalam perjalanan ke luar kota, Tentara yang membawa Yesus bertemu dengan seorang yang bernama Simon. Ia berasal dari Kirene. Mereka memaksanya membawa salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgotha, Yang artinya tempat tengkorak. Mereka memberikan kepadanya anggur yang dicampur dengan empedu. Setelah ia mencicipinya, Ia menolak meminumnya. Mereka menyalibkannya, Serta mengadakan undi untuk menentukan siapakah yang akan menerima pakaiannya. Mereka itu duduk dan terus menjaganya. Di sebelah atas dekat kepalanya, Dituliskan tuduhan terhadap dia, Inilah Yesus, Ia percaya kepadanya. Ia percaya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkannya sekarang, Jika Allah memang menghendakinya. Ia sendiri mengatakan, Ia mengatakan, Aku adalah anak Allah. Penjahat yang disalibkan bersama dia juga mengejeknya. Yesus mati. Seluruh daerah menjadi gelap mulai dari jam 12 sampai jam 3. Kira-kira jam 3 Yesus berteriak dengan keras, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang yang berdiri di sana mendengar itu, Mereka mengatakan, Ia memanggil Elia. Segera seorang di antara mereka berlari dan mengambil spons. Orang itu mencelupkannya ke dalam anggur asam Dan mengikatkannya pada sebatang kayu supaya Yesus minum dari itu. Beberapa orang mengatakan, Jangan ganggu dia, Biar kita lihat, Apakah Elia akan datang menolongnya? Sekali lagi, Yesus berteriak dengan kuat, Lalu dia mati. Seketika itu juga, Tirai dalam bait koyak menjadi dua bagian dari atas ke bawah. Terjadilah gempa bumi, Bukit batu pecah, Kuburan-kuburan terbuka, Dan orang suci yang telah mati bangkit. Sesudah Yesus bangkit, Orang suci itu pergi ke kota suci, Dan banyak orang melihat mereka. Kepala pasukan dan para tentara yang mengawali Yesus melihat gempa bumi, Dan hal-hal yang telah terjadi. Mereka sangat takut dan berkata, Orang itu sungguh-sungguh anak Allah. Banyak perempuan berdiri agak jauh dari salib itu, Serta memperhatikannya. Mereka mengikut Yesus dari Galilea untuk mengurus keperluannya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Jakobus dan Yusuf, Dan ibu anak Zebedeus. Yesus dikubur. Malam itu datang seorang yang kaya bernama Yusuf dari kota Arimatea. Ia juga telah menjadi pengikut Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk memberikannya kepada Yusuf. Yusuf mengambilnya dan membungkusnya dengan kain lainan yang baru. Kemudian, dia meletakkannya dalam kubur yang baru, Yang telah digalinya pada bukit batu. Kemudian, dia menggulingkan batu yang besar untuk menutup pintu kubur itu lalu pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk dekat kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Hari itu adalah hari persiapan untuk sabat. Pada hari sabat, imam-imam kepala dan orang farisi pergi menghadap Pilatus. Mereka mengatakan, Tuhan, kami ingat ketika penipu itu masih hidup, Ia berkata, Setelah tiga hari, aku akan bangkit. Jadi, perintahkanlah supaya kubur itu dijaga dengan baik sampai hari ketiga, Supaya pengikut-pengikutnya tidak berusaha mencuri mayatnya. Jika tidak, mereka mungkin akan berkata kepada orang banyak, Bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Penipuan itu akan lebih buruk daripada sebelumnya. Pilatus berkata kepada mereka, Bawalah beberapa tentara dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka, mereka pergi ke kubur dan menempelkan segel resmi pada batu penutup jalan masuk ke kubur itu. Terima kasih telah menonton!